Pertanyaannya menyebutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah boleh kita bermewah-mewah dalam beribadah? Dalam arti kita sholat pakai mukenah yang ada berlian emasnya Kan kita beribadah dengan senyaman diri kita Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Begini, wanita memang boleh berhias diri Baik pada kulitnya maupun pakaiannya Mukenah termasuk juga pakaian Dan walaupun bukan mukenah Dia dipakaian biasanya Lalu dibawa sholat pun juga tidak masalah Wanita kalau sholat kan tidak harus melepas hiasan-hiasannya Karena itu tidak najis Yang jadi persoalan adalah Ketika ditampakkan dan ditunjukkan Terutama di khalayak ramai di tempat umum Yang mana disitu ada laki-laki Nah kalau itu Maka Ya ada rambu-rambu disitu Karena memang di dalam Al-Quran dan As-Nah Itu bahkan dikatakan Itu adalah suatu keharaman Ya bahkan dalam suatu riwayat Dikatakan bahwa Allah mengutuk dan meladab Orang wanita Yang menampakkan perhiasannya Nah itu masalahnya Ya kalau ada sholat sendiri tidak masalah Tapi kalau anda keluar Pergi ke masjid Dengan suara berlian dan emasnya yang Menarik perhatian Dan membuat jadi sorotan Ya Lalu memikat juga Apa namanya Perhatian para lelaki yang bukan Mahram Maka itu jelas terlarang Dan sebaiknya dihindari Ya Memang betul Senyaman mungkin kita beribadah Tapi kan Apa iya Nyamannya itu dengan Apa namanya Berlebar emas di bukenahnya Bukannya malah berat jadinya ya Berat sehingga malah tidak nyaman Ya mungkin kenyamanan disini Dari bahannya yang lembut Udara yang segar Tidak panas Ber-AC Sejadahnya yang Empuk Misalnya kan seperti itu Kalau soal emas dan Perhiasan-perhiasan itu kan Lebih kepada Yang namanya perhiasan ini kan Menghiasi pandangan orang Nah kalau yang memandang ini adalah Laki-laki yang bukan Mahram Maka itu adalah catatan Penting yang harus Diperhatikan Dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menjaga Niat kita dalam beribadah Dan mudah Mata-mata untuk mengharap Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Lagi pula Ada kaedah mengatakan Al-ajru Al-Qadr al-Masyakqah Jangan dikira Suatu ibadah justru Ketik Merasa tidak nyaman Atau merasa berat Jangan dikira Malah pahalanya kurang Bisa jadi malah pahalanya Disitu yang berlebih Yang berlimpah Ya Kalau didasarkan pada Kaedah tersebut Yang menyebutkan bahwa Pahala adalah tergantung Tingkat kesulitan Semakin sulit Semakin berat Ibarat itu dilakukan Semakin besar pahalanya Tapi bukan berarti Tidak boleh Untuk Mendatangkan Atau menciptakan kenyamanan Silahkan Selama tidak Melampaui batas-batas Yang telah digariskan Di dalam Syariat Islam Ya Seperti itu Wallahu alam Bersawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati